Halo Halo Sobat GST kali ini GST mau bahas yang sedang ramai-ramainya yaitu tentang degradasi pensiun dini atau mengundurkan diri guys lagi rame nih di badminton salah satunya nih GST mau bahas kisruh internal di badminton Malaysia masih saja memanas yakni antara pemain andalan Tunggal Putra Malaysia Lijijia dengan PBSI nya Malaysia yakni BAM ternyata emang lagi musim ya dikeluarkan mengundurkan diri dan pensiun guys enggak cuma di Indonesia ternyata Lijijia mendapat banyak dukungan usai dihukum Federasi bulu tangkis Malaysia yakni BAM nah Lijijia memilih menjadi pemain profesional dan bukan menjadi bagian dari tim nasional Malaysia juara All England 2021 2021 itu sudah mengajukan surat pengunduran diri dari Platinum Malaysia ke BAM pada tanggal 11 Januari 2022 dan BAM sudah mengkonfirmasi mundurnya Lijijia melalui jumpa pers pada tanggal 21 Januari 2022 salah satu alasan Lijijia keluar dari BAM kabarnya dikarenakan dia tidak sanggup menghadapi tekanan karena selalu dikaitkan dengan Lijijia Agenda tunggal Putra Malaysia mungkin pas latihan pelatihnya ngomong tuh ini semisnya kurang licongwe nih antau backhandnya kayaknya kurang licongwe banget nih hahaha bisa aja guys BAM dirasa selalu membanding-bandingkan raihan dan proses dari Lijijia hal tersebut yang menjadi berat ya apalagi saat dirinya gagal dalam sebuah turnamen hal ini membuat Lijijia tidak nyaman akan tetapi keputusan Lijijia keluar dari tim bulu tangkis Malaysia malah mendapat sanksi dari BAM tunggal Putra berperingkat tujuh dunia itu dilarang bermain selama dua tahun untuk semua turnamen BAM telah mencapai keputusan untuk tidak mendaftarkannya ke turnamen apapun untuk periode hingga 18 Januari 2024 kata Wakil Presiden BAM Wah dua tahun suruh main turnamen kelas lokal gitu tanking tujuh dunia lho kejam juga ya gimana kalau PBS yang kayak gini bakal habis dong di serbu netizen Indonesia hahaha tindakan BAM untuk menghukum Lijijia tidak hanya membuat marah penggemar bulu di tangkis Malaysia tetapi juga menarik perhatian jagoan badminton macam Victor Excelsior melalui akun Twitter pribadinya Excelsior mengatakan bahwa langkah BAM adalah sebagai keputusan yang merugikan pemain jika pemain dalam hal ini Lijijia merasa pilihan terbaik baginya adalah pergi ke arah lain dimana dia lebih mandiri sebagai pemain profesional maka itulah yang harus dia lakukan menurut saya itulah karir dan hidupnya tulis Excelsior memiliki kesempatan untuk menghadapi Lijijia beberapa kali saya yakin bahwa apapun yang terjadi dia akan terus melakukan apapun untuk mendapatkan hasil terbaik dan terus berusaha untuk membuat Malaysia dan semua orang yang mendukungnya bangga tambahnya hanya dia sendiri yang tahu apa yang terbaik untuknya sekarang dan saya sangat berharap untuk menghadapi lawan yang baik seperti Lijijia di lapangan di masa depan ini bukan masalah saya tapi saya hanya ingin berbagi pendapat saya ujar Excelsior bijak juga nih bang Excelsior rekan senegara Excelsior juga berkomentar akan hal ini yaitu Christian fittinghouse yang juga menyuarakan pendapatnya tunggal putra senior berusia 36 tahun itu menilai sanksi BAM untuk Lijijia sangat berat saya tahu BAM telah merawat para pemain sejak mereka masih kecil bayar tunjangan mereka latih mereka dan tanggung semua pengeluaran mereka tulis fittinghouse di Facebook pribadinya tapi bukankah membantu para pemain muda dan terus membantu perkembangan mereka juga merupakan salah satu tugas badan nasional imbuhnya jadi kenapa cara membantu dilakukan dengan memblokir mereka padahal mereka masih bisa bermain itu gila jika itu masalah keuangan selesaikan jangan pernah mengambil kehidupan pemain fittinghouse menambahkan katakan sekali lagi apakah ini adil dan siapa yang bisa mendapatkan keuntungan dari ini semua orang kalah dalam situasi saat ini keputusan ini menjadi bencana bagi olahraga bulu tangkis ujar fittinghouse untuk para pemain ini secara pribadi ini jelas merupakan pukulan telak bagi mereka tapi untuk olahraga ini secara global atau di Malaysia itu adalah kerugian besar imbuhnya sementara itu Anders Anton Chen menilai bahwa federasi bulu tangkis dunia BWF Perti tidak memiliki peran untuk mengatasi Lijijia saya disini untuk Lijijia dan Go Jin Wei tulis Anders Anton Sen di Instagram pribadinya BWF tampaknya tidak mampu atau tidak mau membuat perubahan apapun menjadi lebih baik ini menyakitkan saatnya untuk perubahan begitu tegas dituliskan Anton Sen Anton Sen menyebut Go Jin Wei dalam tulisannya ya Go Jin Wei adalah kebulu tangkis Malaysia lainnya yang dihukum Bang tunggal Putri berusia 21 tahun itu juga mundur dari timnas Malaysia karena masalah kesehatan dan kini beliau bergabung dengan klub bulu tangkis di Kuala Lumpur sementara itu melansir badminton planet ada dua petisi yang muncul dari para badminton lover akan hal ini khususnya di Malaysia sendiri pertama berisi tuntutan untuk menganulir hukuman Lijijia dan Go Jin Wei lalu yang kedua berisi tuntutan pemecatan kepada para petinggi asosiasi bulu tangkis Malaysia yakni BAM mau tahu siapa saja yang diminta dipecat dalam petisi itu yang pertama ada Presiden BAM Muhammad Nostra Zakaria Sekretaris Jenderal Kenny Go dan Wakil Presiden Zahir Ben Mohamad Yono soalnya nilai telah menyalahgunakan kekuatannya dengan mengakhiri karir pemain muda potensial kami orang Malaysia sangat menghormati asosiasi meskipun asosiasi belum mampu menghasilkan juara Olimpiade atau juara dunia bulu tangkis tulis tuntutan tersebut arangan yang tidak masuk akal pada pemain kelas dunia yang telah secara serius memberikan prestasi kepada atlet yang kita semua cintai lanjutnya Wah semoga segala kisru ini segera berakhir ya dan kedua pihak mendapatkan win-win solution dan untuk Lijija masih bisa berkarir di kancah internasional sayang nih lawan Bang Ginting berkurang satu asik padahal potensial banget nih pemain ya walaupun sudah beberapa kali dikalahkan oleh pemain Indonesia ya guys beberapa kali guys Anthony Ginting pernah ngalahin Cesar Gustavisto pernah juga Ciko apalagi sikat guys tapi itu dulu guys nanti Mimin ngomong gini badminton lover Malaysia ngamuk lagi hahaha tetap keren kok Bang Lijija tapi sayangnya dua tahun gak main Good luck Bang Lijija Oke mungkin segitu dulu yang bisa GST bagikan GST berharap semoga badminton Malaysia bisa menarik keputusannya lah supaya bisa bertemu Bang Lijija lagi ya enggak atau kita para badminton lover Indonesia bisa ikutan petisi tersebut tuh ya enggak bantu-bantu negeri kejiran guys Joyce terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir kalau ada salah-salah kata Mimin mohon maaf ya guys Oh ya jangan lupa dukung GST terus ya dengan klik like dan subscribe subscribe dan bisa share video ini untuk sobat-sobat badminton lover semuanya sampai ketemu lagi thank you